Intro Halo Sobat Militer, jumpa lagi di Calon Magister Boss Presiden Rusia Vladimir Putin memastikan dan menyatakan kepada dunia bahwa negara-negara sekutu Rusia dapat membeli persenjataan canggih dari Moskow negara-negara pendukung Rusia dapat bekerja sama dalam mengembangkan teknologi militer Wah-wah-wah, tentunya ini jadi kesempatan juga bagi negara Indonesia ya, Bos Putin mengatakan hal itu saat membuka Forum Teknis Militer Internasional Army 2022 di Taman Patriot Kubinka dekat Moskow pada hari Senin 15 Agustus Putin mengatakan siap untuk menawarkan kepada sekutu Rusia jenis senjata paling modern dari senjata ringan hingga kendaraan lapis baja dan artileri untuk memerangi penerbangan dan kendaraan udara tak berawat Rusia saat ini masih menghadapi perang dengan Ukraina yang telah berlangsung selama 6 bulan sejak 24 Februari di tengah kampanye militer ke Ukraina yang mengerahkan puluhan ribu prajurit dan puluhan ribu kendaraan tempur tersebut Rusia tetap menyelenggarakan pameran pertahanan terbesar tahunannya ini Saat ini negara-negara yang ingin membeli persenjataan dari Rusia India dicegah oleh Amerika Serikat dengan ancaman sanksi katsa Turki merupakan contoh negara yang telah mendapatkan sanksi katsa dari Amerika Serikat sehubungan dengan pembelian sistem pertahanan udara jarak jauh rudal S-400 Trium oleh Ankara dari Moskow Turki dikeluarkan dari program jet tempur F-35 dan tidak bisa mengakui sisi pesawat tempur tersebut India juga membeli rudal S-400 dari Rusia Berbeda dengan yang dialami oleh Turki India tidak mengalami sanksi katsa dari Amerika Serikat Walau sistem rudal S-400 telah diterima oleh India Nah bagaimana menurut kalian bos sebagai para pengamat militer yang tentunya bukan abal-abal Oke demikianlah sobat militer informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa like dan subscribe untuk info terupdate seputar dunia militer lainnya Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Tetap semangat dan salam baku hantam Terima kasih telah menonton!